Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan vaksin COVID-19. Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis tidak dikenakan biaya sama sekali. Untuk itu, saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran Kabinet Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Saya juga menginstruksikan dan memperintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin. Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali, hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Terakhir, saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan untuk kebaikan kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.